Assalamualaikumussalam Semoga Allah berikan rahmat yang luar Yang luar biasa Kepada Ibn Al-Qayyim Ustadz dan tim serta seluruh keluarga Amin Begitu juga yang bertanya dan begitu juga Dengan seluruh kemuslimin Ustadz rumah tangga saya Baru berjalan 6 bulan 3 bulan Sudah saya dan suami pisah rumah Jadi baru 6 bulan 3 bulan sudah 3 bulan sudah pisah rumah Saya tidak pernah berpikir sebelumnya Bahwa masalah yang saya pikir kecil Dan bisa kami atasi berdua Menyebabkan hal seperti ini Selama 3 bulan ini Saya benar-benar menata hati Agar hidup dengan segala yang terjadi Saya tahu musibah ini Mungkin sebagai cara Allah memberikan jalan Agar dosa-dosa saya yang banyak diampuni Doakan saya agar sabar usah Masalah rumah tangga kami Bermulai dari cekcok kecil Saya cemburu dan merajuk Lalu saya pergi ke rumah orang tua saya Saat itu saya masih tinggal Di rumah orang tua suami Saat itu saya hanya izin ke mertua Karena saya masih kesal dengan suami Namun suami saya sampai saat itu Namun suami saya saat itu Mengantar sampai ke taksi Selama perjalanan Kami hanya diam Saat ngambek Saya sempat melepaskan cincin pernikahan Saya menyesal Saya menyesal ustad Karena saya sudah berlaku zolim Padahal saya tahu itu salah Dan Allah melarang Seminggu kami tanpa komunikasi Lalu saat itu Lalu saat itu Saat saya sudah tenang Dan menghubungi kembali suami Karena saya pikir masalahnya Masih antara saya dan suami Tanpa ada yang tahu Saya pun selama seminggu Di rumah orang tua saya Tidak menyampaikan dan memberitahukan ke siapapun Namun ternyata ketika saya hubungi suami Via telepon untuk mengabarkan Saya akan kembali Respon suami sungguh di luar dugaan Dia mengatakan Bos seluruh keluarganya sudah tahu Karena dia cerita Saya sangat kaget Sehingga cerita Saya diminta suami menceritakan kepada keluarga saya Keluarga saya sangat kaget Karena memang sebelumnya rumah tangan kami baik-baik saja Besoknya saya datang sendiri Ke rumah mertua Untuk ketemu suami dan keluarga besarnya Kami beda kabupaten Sekitar 5 jam perjalanan Namun disana Suami tetap tidak mau maafkan Dan keluarganya juga terkesan pasrah Dan hanya fokus pada kesalahan saya Besoknya Besoknya lagi Saya diantar kakaknya yang cewek Serta suaminya Suami saya tidak ikut Kembali ke rumah saya Dan membawa semua barang saya Sekarang suami saya masih keke Dan dalam proses Mengajukan berkas gugatannya Selama Insya Eh selama ini Saya hanya bisa memperbanyak ibadah Dan bertawabat ustaz Saya sudah beberapa kali Setelah itu Memujuk suami Namun resmanya tetap keras Seingin pisah Kadang saya lelah Ustadz Saya akan memohon dengan manusia Sekarang sudah satu bulan lebih Saya tidak juga Saya tidak lagi juga menghubungi suami Saya fokus ke Allah Benarkah sudah yang saya lakukan Ustadz Hadirin Allah muliakan Terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama Semoga Allah memberikan Taufik kepada yang bertanya Untuk Menyelesaikan masalah ini Dan semoga Allah Uraikan masalah ini Dengan sebaik-baiknya Amin Rupal Alamin Lalu yang semoga Allah memberikan taufik Agar kita menjadari Kesalahan kita Hadirin Ya Allah muliakan Inilah sebabnya Kenapa Allah melarang Istri Melakukan Tindakan-tindakan Seperti ini Karena sangat tidak Produktif Sangat kontraproduktif Dan berbahaya Istri Tidak boleh ninggalin rumah Kecuali kondisi darurat Dan syaitan Akan menggoda Wanita Atau istri Untuk Minta keluar dari rumah Atau minta berpisah Atau kabur dari rumah Atau pulangkan saya ke rumah orang tua Itu selalu syaitan dari dulu Seperti itu Jadi Simple aja Wahai ibu-ibu sekalian Dan para akhwat Kalau ada Bisikan Atau arahan Untuk keluar dari rumah Kabur Atau minta Pisah Dan seterusnya Tanpa ada alasan Yang real Tanpa ada kondisi darurat Maka itu Bisikan syaitan Itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu Meminta kita Islah Kan Kan gak boleh wanita keluar dari rumah Seperti ini Gak boleh Karena Sekali lagi Kan Allah Katakan Walei saddaka Rukal unka Laki-laki itu beda Dengan wanita Saya ibu-ibu Ya aku juga Tahu pak ustaz Iya Maksud saya Itu Sesuatu yang kita Fikir Itu sederhana Tapi bagi laki-laki Itu bisa dalam Sebagaimana Sebaliknya Ada Ada beberapa hal Yang dianggap Laki-laki itu Biasa Bagi wanita Itu dalam Makanya Kemampuan kita Mengerti DNA Laki-laki Dan bagi laki-laki Mengerti DNA Wanita Itu sangat penting Dalam kehidupan rumah tangga Allah mengatakan Dalam surat An-Nisa 34 Ar-Rijal Luka Wamuna An-Nisa Laki-laki itu Pemimpin Bagi wanita Bagi istri Karena Sifat kepemimpinan Yang Allah berikan Kepada laki-laki itu Lebih dominan Daripada Kepada Wanita Nah Dengan kita minta Kita pulang Ke rumah orang tua kita Terus kita Lepaskan Sebenarnya Lepas cincin itu Tidak ada masalah Juga dalam Islam Tapi kan Bagi banyak pihak Itu simbol Intinya kan Bukan itu Jadi Intinya bukan tentang Lepasin Tapi perginya kita Nggak mau nurutnya kita Nggak mau taatnya kita Nggak mau berada di bawah Kepemimpinannya Itu kan Ketika kita Aku harus pulang Aku nggak mau Aku mau pulang Itu kan berarti kan Kita Dalam Dalam Textbooknya Laki-laki Istrinya Tidak mau Di bawah Kepemimpinannya Dan itu Pukulan Pukulan Keras Bagi seorang Laki-laki Ditambah lagi Jamaah Kita ini Tinggal Di rumah Keluarga Suami Yang begitu Kita keluar Ya Pastikan Pertanyaan Besar Kecuali Kalau kita Tinggal Independen Itu mungkin Tapi ini kan Tinggal bersama Mertua Emangnya Nggak ditanya Lalu yang berikutnya Lihat Ini bukan Tentang Ditanya Tapi Lagi-lagi Ketika Orang tuanya Melihat Seperti itu Saya lagi bicara Dari sisi Laki-laki Sesuai dengan Keterbatasan Ilmu saya Tapi ketika Suami Gitu Ngelihat istrinya Nggak mau diatur Mau minta pulang Terus kan Ditanya Atau dia harus Jelaskan Dan itu kan Tamparan Lagi Bagi Seorang Pemimpin Berarti dia gagal Kedidik Makanya kan Mayoritas Mayoritas Di Di Pengalaman kita Yang terbatas Mayoritas Yang mau konsul Rumah tangga Kan biasanya Istri Suami Lebih berat Untuk konsul Nggak semua Tentu saja Kenapa Karena Pride Seorang Pemimpin Itu Lebih tinggi Di sisi Suami Laki-laki Nggak mau Terlihat Gagal Hormatan Dan pemimpin Dan pemimpinnya Nggak mau Jatuh Dan dengan Kita keluar Itu sama Ngejatuhin Lagi Jadi Dua Kali Dijatuhkan Saya Kan Kan Lihatkan Di Alurnya Kan Kalau Ngeser Seminggu Seminggu Kemudian Saya Apa Namanya Saya Saya Putuskan Untuk Balik Lagi Atau Saya Kabari Akan Kembali Tapi Respon Suami Itu Berubah Luar biasa Kalau Nggak salah Itu Iya Itu Kan Keliru Kan Nggak Bisa Kita Ketika Misalnya Pemimpin Kita Digitukan Oke Saya Butuh Waktu Terus Kita Nggak kasih Kejelasan Tiba-tiba Besok Saya Akan Kembali Di 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 Sisi Laki-laki Kan Dia Bertanya Ini Pemimpin Siapa Ya Kok Enak Aja Begini Dia Bisa Pergi Kapan Aja Dia Mau Dan Dia Pulang Kapan Aja Dia Inginkan Itu Kan Benar-benar Menjatuhkan Lagi Kepemimpinan Suami Jadi Ada Beberapa Hal Yang Dilakukan Dari Pihak Istri Yang Menyerang Sikis Kepemimpinan Seorang Suami Disini Keluar Dalam Kondisi Tinggal Di Keluarga Besar Lalu Balik Sesuai Dengan Keinginan Dia Kapan Saya Mau Balik Saya Bisa Balik Kan Begitu Pesannya Kata Suami Nanti Dulu Saya Pemimpin Gak Bisa Senaknya Aja Begitu Akhirnya Suami Ingen Bercerai Karena Beliau Merasa Kepemimpinannya Sudah Tidak Ada Artinya Lagi Lalu Bagi Wanita Berpikir Ini Adalah Masalah Kecil Iya kan Coba Saya Baca Sedikit Ini Penting Masalah Rumah Tangga Kami Bermula Ada cekco Kecil Saya Cemburu Dan Merajuk Lalu Saya Pergi Ke rumah Orang Tua Saya Saat Itu Saya Izin Kemertua Tuh Izin Kemertua Berarti Tidak Izin Suami Itu Fatal Lagi Tuh Saya Tidak Pernah Berpikir Sebelumnya Bahwa Masalah Yang Saya Pikir Kecil Dan Bisa Kami Atasi Berdua Menyebabkan Hal Sebenarnya Saya Pikir Kecil Ini Bukan Hal Besar Banget Sangat Besar Keluar Tanpa Izin Itu Besar Bagi Laki Laki Itu Bagi Suami Masalah Besar Ya Sama 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 Di Perusahaan Kita Bos Kita Bos Kita Pemimpin Tiba-tiba Karyawan Kita Liburan Tanpa Izin Kita Sampai Kapan Dia Tidak Kasih Kabar Terus Pas Dia Mau Balik Kantor Dia Berbilang Besok Saya Kerja Lagi Kira-kira Bos Atau Pemimpin Akan Terima Nanti Dulu Mari Kita Bicara Sesederhana Itu Logikanya Dan Kalau Kita Jadi Pemimpin Kita Akan Melakukan Hal Yang Sama Bawahan Kita Atau Kita Punya Sese Rumah Tiba-tiba Pulang Tidak Izin Kita Terus Tidak Bilang Sampai Kapan Tiba-tiba Dia Telepon Besok Saya Kembali Ya Bu Kita Akan Terima Oke Kalau Ada Asisten Rumah Tangga Gitu Terima Nggak Tapi Kayaknya Bagus Selama Ini Pergi Di rumah Nggak Jelas Kapan Nggak Bilang Nggak Minta Izin Tiba-tiba Balik Pas Mau Balik Lagi Atau Terima Nggak Terima Ini Bukan Masalah Kecil Ini Menyerang DNA Kepemimpinan Itu Fatal Oleh Karena Itu Toba Toba Tanah Suha Nggak Ada Maksud Saya Menyalahkan Atau Menjatuhkan Yang Yang bertanya Tapi Saya ingin Menjelaskan Ini Fatal Gitu Gini Perasaan Suami Anda Tuh Begini Dan Mungkin Kita Juga Kalau jadi Pemimpin Di perusahaan Atau Di Itu Akan Melakukan Hal Yang Sama Jadi Gini Gini Aja Toba Lalu Segera Minta Maaf Secara Maksimal Kalau Perlu Pakai Bahasa Bombardir Bombardir Minta Maaf Minta Maaf Minta Maaf Minta Maaf Dia bilang Saya tahu Saya tahu Kesalahan Kesalahan Saya fatal Saya jelas Jelas Keliru Saya minta Maaf Saya minta Maaf Saya minta Saya minta Maaf Lalu Yang terakhir Buat Wanita Dan Buat Ibu Ibu Lawanlah Rasa Cemburu Yang Melampuai Batas Sampai Sampai Sebagian Ulama Itu Mengatakan Bahwa Saat Wanita Melawan Rasa Cemburunya Itu Seperti Laki-laki Yang Melawan Musuh Di Medan Jihad Berat Memang Tapi Saya harus Dilawan Berat Akhirnya Nanti Jadi Bumerang Seperti Ini Allah Ta'ala Alhamdulillah Mungkin Dia tahu Pertahankan Dan Perjuangkan Minta Maaf Bilang Saya tahu Kesalahan Saya Fatal Engkau Berhak Marah Tapi Semoga Kita bisa Memperbaiki Saya dikasih Kesempatan Memperbaiki Kesalahan Saya Minta maaf Perjuangkan Perjuangkan Perjuangkan